Air radiator ngapain dibuang-buang gitu bro? Ini lagi keras air radiator. Yaelah, air radiator kan gitu-gitu aja. Ganti air radiator itu penting untuk dilakukan secara berkala. Tujuannya itu agar saluran-saluran di mesin kita itu tidak tergumpal atau mampet dari kotoran-kotoran yang ada di air radiator. Sambil ganti air radiator, perhatikan juga seperti tutup radiator. Kadang-kadang per atau karetnya itu udah keras dan getas. Ini bisa membuat air bocor air radiator. Kalian juga cek selangnya apa udah keras atau getas, klaim-klaimannya udah karetan atau belum. Periksa juga ada titik-titik bocor lainnya nggak di motor. Jadi fungsi ganti air radiator secara berkala itu agar saluran pendingin di motor kita selalu dalam keadaan terbaik. Kapan perlu gantinya? Per satu tahun atau per 15 ribu kilometer? Waduh, gue pulang dulu ganti air radiator. Kapan terakhir kalian ganti air radiator?